Ini bahasan yang menurut saya yang juga lagi hits, patut kita bahas, dan sudah menjadi gaun Google Search edisi tahun 2017 awal. Kita coba mulai dari Nicole Kidman dulu. Siapa nih yang pertama nih? Nicole Kidman. Oke, Nicole Kidman. Oke, karena pilihannya ya, ini juga banyak yang bilang sangat oke, apalagi warna kulitnya senarai dengan gaunnya. Aku suka banget. Kalau menurut Barley? Untuk warna aku suka banget ya, dengan pilihan warna beige, dengan berbahan lace, kita bisa lihat. Dengan detail glamournya itu dari payet atau bidding. Dan ini ga terlalu overwhelm, ga terlalu apa ya, memberikan kesulitan untuk dia bergerak. Terus tatanan rambut, semua aksesoris, dan itu semuanya melengkapi. Dan dia ga pernah salah menurut aku. Dari angka 1 sampai 10 nilai untuk Nicole Kidman berapa? Oke, kita kasih 9 ya. 9. Selanjutnya ada yang ga kalah, menarik perhatian. Ada Jessica Bale. Ini juga warnanya mirip-mirip, tapi kalau dari kacamatanya Barley seperti apa? Oke, ini warna metallic, jadi mungkin serupa seperti kayak Nicole Kidman. Bedanya adalah warna beige, tapi ini warna-warna natural juga. Ini warna salah satu yang warna mahal kita sebut ya. Jadi bahan metallic, ini desainernya adalah Kauffman Franco. Oke. Dengan trending topicnya adalah lehernya itu disangkanya menyatu dengan dressnya. Oh, padahal itu perhiasan yang berbeda kan? Dari Tiffany & Co. Betul sekali. Padupadanya yang pas, apa justru harusnya berbeda warna? Saya rasa cukup ya, jadi orang melihat ini jadi satu kesatuan. Oke. Jadi bukan aksesoris, tapi melengkapi dari detail atau kraftmennya si dress tersebut. Next, Dakota Johnson, ini ya pemeran film Fifty Shades Darker. Kalau banyak orang yang bilang, aduh kok nampaknya terlalu tua dengan gaya seperti ini. Kalau Barley Asmara menilainya seperti apa? Oke, tapi di Red Carder kemarin itu banyak sekali yang mereview bahwa si Luke Stunning ya. Dengan dress yang seperti ini masuk dalam best dress ya. Itu menurut kamu pasti ada sesuatu yang kurang ya kan? Iya, ini nggak terlalu retro, terlalu tahun-tahun yang nampak tidak sesuai begitu ya. Dengan lekuk tubuhnya, dan kekwaja Johnson juga kita bilang, kita tahu juga dia memerankan film-film yang menonjolkan keseksian dirinya. Tapi kalau Barley sendiri menilainya apa? Harus ada yang dikurangi, ditambah. Yang aku nggak suka adalah bagian depan kita, gitu. Dan shouldernya terlalu panjang, sehingga memberikan kesannya, apa ya, udah bajunya seperti old school, gitu. Dengan memang desainer Gucci kali ini memang eranya 70-an. Oscar tahun ini, saya penasaran, Mas Barley, karena banyak sekali review yang bagus soal penampilannya, Mas Stone. Gimana Mas Barley? Udah pertama dia stealing the moment untuk red carpet, yang kedua jadi pemenang ya tentunya. Jadi menjadi pembicaraan, karena filmnya juga film yang bagus sekali ya. Oke, dan sebelahnya Mas Barley juga kita bisa intip kebetulan serupa tapi tak sama dengan bajunya Emma Stone. Surprisingly, pada saat Emma Stone menggunakan dress dari G-Fongsi dengan detail bordir di bagian tengahnya. Jadi ini hampir look-align. Jadi ini kebetulan dress aku juga bordir juga, dengan ada unsur kotak-kotak atau garis-garisnya. Tapi ini semua terbuat dari bordir dan memang menjadi signature-nya Barley adalah fringe. Nilainya berapa untuk Emma Stone yang kebetulan sama dengan karanya Barley Asmara? Oke, yang lain udah 9, ya kan? Kita kasih 10 deh. Jadi ini the best dressnya. Thank you, terima kasih banyak. Terima kasih juga. Puas Barley sudah datang, Barley Asmara ya datang memberikan inspirasi juga untuk Anda sekaligus informasi. Terima kasih.